Nah, ini jadi kalau produk alis Karena ada beberapa pekerjaan di luar kota Jadinya bener-bener gak sempat gawe rek Mari gini, ini aku akan terus ya video Ini aku bikin video tentang Drugstore Makeup Ini adalah makeup drugstore yang aku punya Dan kita akan makeup pake makeup ini ya Jadi makeup drugstore itu adalah makeup yang harganya kayak middle ya Middle range gitu Ini drugstore nya lokal sama interlokal Drugstore nya dari sini sama dari luar Menurutku dan yang kualisnya oke menurutku juga ya Oke kita mulai aja Oh ya untuk kuasnya Aku memakai produk lokal ini Aku pake Reneidle Jadi Reneidle ini ada 10 kuasnya Ini ada apa namanya Kuasnya itu apa aja ya ada disini Ini dia kuasnya Karena sebenernya sih kalo menurutku Kita pake kuas ini udah Apa namanya udah kayak udah lengkap gitu sih Ini misalnya tulisannya pisang Reneidle Loving brush Kayak gini Jadi kalian Apa namanya bisa Untuk inget-inget langsung Kalo semuanya ini kuas apa ya Point brush Berarti untuk sesuatu yang poin-poin Ini Angle concealer brush Berarti ini concealer Nah ini mungkin angle concealer brush Apa ya Ini biasanya pakai setting sih Cuman kadang-kadang ku emang Rorok ngawur ya Yang penting Tak lihat bentuknya Yang sepenting tadi Makeupi-api lah ya wistaya Ya wist Gila Wistaya mulai Kita mulai aja Dari yang pertama Nah aku gaya Evian ini Soalnya balik-balik lagi Aku selalu ke Evian Karena dia segar banget Memang kayak Gak seberapa ngefek apa-apa sih Cuman ini Cocok untuk segala macam kulit Jadi ini nyegerin aja Dan gak gak geser makeup ya Di awal aku pakai ini Kadang kayak orang-orang yang misalnya Yang pemula banget ya Takon Ini semprotan-semprotan Aku gaya apa sih mbak Sebenernya ini adalah Sebenernya penyegar sih Kayak menurutku tuh kayak Ibaratnya tuh Kalo menurut aku ya Ini menurutku dewe ya Menurutku dewe ya Ini kayak Kalian tuh kayak raup gitu loh Cuci muka ya Itu kan kayak kulit kalian jadi segar Jadi kayak ngebangunin kulit gitu loh Jadi pertama-tama itu Kalo langsung Langsung ke Apa namanya Kalo kulitmu langsung Kamu umek-umek gitu kan Lebih Lebih afdolnya Kalo dicuci mukanya dulu Biar segar ya kan Maaf ya kalo penjelasannya kurang ngaut Ya Ini Aku melepapin ngawi ini Baunya rodok lanang gitu ya Lebih laki-laki ngono Ini tapi Saya sarankan Untuk kalian yang kulitnya kering sih ya Soalnya ini Kalo yang lainnya nge-review ini Jadi Jadi Kalo Aku kok Kayak rasaku jadi berminyak ya Justru aku pas kondisi kulitku lagi kering-keringnya kayak gini Aku tuh butuh Butuh Sing Nivea ini Gitu loh Gak tau ya kalo kalian jadi Sempuranya Nang aku tadi Ini berminyak Kalo yang wistuwek ku dek kayak gini lek Jika kriput ya Ayas-ayas gini Ini bagian bawah gini Nah Untuk kalian sing pori-pori ini gede Biasanya temen-temen Ada yang bilang pori-poriku Kayak pebar besar-besar Kalian bisa pake mix pore filler ya Mix pore filler Iki Iku Apa namanya Bener-bener mengisi pori-pori gitu ya Tapi karena Aku pori-pori rendue Gak endue aku pake ini Ini aku suka banget LTPO foundation primer iki Soalnya bentuknya Yoh gak seberapa Kentel kayak balsam Tapi juga gak seberapa cair Jadi kayak dia tuh Jadinya smooth gitu Dan Menghilangkan minyak-minyak Biasanya minyak ku nek kene to Iki gak tak pake kesemuanya yoh Minyak tak pake di beberapa tempat Jadi kayak nek kene Nek kene si minyaknya Sampai nek do Si misalabim jadi apa Prok-prok-prok Loh Hilangkan minyaknya Nah Untuk foundation Aku saranin Kalian dua Misalnya Kalian pinginnya Sing soft soft Sing soft soft aja Kalian bisa pake ini Namanya BB cream Ini aku pake LEG BB cream Pro conceal Aku sukanya ini Karena Kenapa? Karena dia range Warnanya banyak banget Ya Kalau yang lainnya kan Cuman Akhirnya keputiin atau gelap gitu Kalau BB creamnya ini Range warnanya banyak Nah Terus kalau pingin lebih cover Dan tetep ringan Aku saranin ini NYX Total control Drop Total control Drop Ya ini Ini juga ringan Tapi ringan Gak matte matte banget Cuman kan primerku kan sudah matte Jadi nanti hasilnya juga sesuai sih gitu Nanti kita coba ya Yang sebelah Aku pake ini Ini harus dikojak dulu Loh Kedengaran ya Oleh suaranya tuh kayak air gitu Jadi dia sangat ringan Nah ini aku cuma kasihin aja Nah kalau shade ku itu yang Ini aku yang classic 10 Nomor 12 Kalau yang ini Aku pake yang netral Netralnya menurutku juga gak Loh gak Putih-putih banget Tapi ya lebih putih sih Timbangannya foundation gue yang ini Kita cek ke coverannya ya Nah ini aku cek dulu BB cream Kalau BB cream sudah ada pelembabnya sih Kayak buat sehari-hari BB cream itu cuman kayak Ya nut Apa Nambahin warna kulitmu gitu Kayak Ngepekatin Ini ukas jerawat ku juga Ketutup tapi rada samar ya Oke Yang ini Hmm cek kemroi yang ngersiing Gait tangannya Cek ditiru lho Nah kalau ini kan Lho bener-bener kayak nutup ya Tapi tutup seringan Ringan tapi sing Sing nutup gitu Nutup tapi ringan Nah ini cocok banget Buat kalian yang kayak Pingin kondisiin tipis-tipis aja Tapi gak mau tebel Tapi mau nutup Tapi gak mau berat Tapi sekakian cincong Ya sekakian karep ya Oke sesuai Oke Kalian bisa pake ini Oke Taraaa Wees Wees ke dempul ya Tapi aku merasanya ringan banget Hehehe Lho ya ringan Kalau misalnya Di kalian Ada beberapa Yang kayak misalnya Butuh ditutup Kalian bisa pake Concealer ya Concealer yang aku pake Yang aku rekomen Adalah Maybelline Fit Me Nah ini aku pake Yang nomor 20 aja Udah lebih terang Di kulitku Biasanya aku pake Di daerah sini Nah Sudah rata Nah ini aku Meratakannya Aku pake makeup blendernya Armando Caruso Yang Spon cili-cili ya Aku ngomongnya Spon kecil-kecil Timut-timut Koti air spoon Yang udah hampir habis Hebat kok Koti air spoon ku Seentek loh Aku kalo bedak tabur Gak pindah-pindah Aku selalu pake koti Semenjak zaman koti itu Ya mungkin kalo aku dibilang ke update Sembarang Yang penting aku Aku pinginnya sih Kalo ini habis Baru aku beli Coba yang lain Cuman aku seneng banget sama ini Karena mudah banget Diblend ketika kita Buat baking Aku ambil yang Naturally Neutral Ini karena warnanya Dia lebih ke kuning Kalo yang Extra coverage Aku merasanya Dia lebih putih ya Jadi Karena kulitku juga Atau-tau yang Kuning-kuning Apa putih-putih banget Nah ini Aku pake ini Itu cuman untuk Ngeset daerah Yang ingin kamu set Jadi Untuk yang Di daerah ini Itu Dia bener-bener kuat Bedaknya Cuman Kekurangannya di bake Adalah Tidak Menyerap minyak Dari foundationnya Jadi Kalo kamu ingin bener-bener Matte Memang Gak Dengan proses Di baking Gini sih Kalo ingin matte Ya harus Di tap-tap Kesemak Jadi kayak Buah kesemak Ya Mungkin Untuk eye shadow Aku lagi menemukan Eye shadow lokal Yang sangat oke Yaitu Syari Ayu Gili Lombok Ini Senenganku banget Karena dia sangat pigmented Dan Apa namanya Menurutku Cucok Menurutku Oke 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 Ini Primer eye shadow Ini aku pake Punyanya L-T Pro Ya Ngedi Dewi Sampai bulak Orang Anune Soalnya Aku sukanya ini Karena Aku Sebenernya Saya pingin sih Nyoba-nyoba yang lain Cuma Kalau L-T Pro ini Dia itu ada warnanya Walaupun tidak sangat Tidak Terlalu Apa Kelihatan warnanya Kulit Ya Cuman dia lumayan Ngover Aku menggunakan Precious lip brush Ini Gunanya untuk membentuk Apa namanya Garis di mataku Untuk Nantinya akan aku blend Karena Kalau aku langsung pake blending brush Dia akan berantakan Karena mataku tuh Lumayan susah Kalau kalian sudah punya Bentuk mata yang oke sih Nggak apa-apa Aku ambil warna yang Coklat tengah-tengah ini Blend di tengah Aku pake coklat gelapnya Untuk taruh disini Aku bikin garis di tengah Cuman nggak terlalu garis juga Jadi cuman kayak Bentuk blend ke arah atas Supaya dia Terlihat gradasi Nah Jadi aku memakai Warna pink disini Itu Untuk Di area kelopak Sini Dan Karena aku mau Mix sama Yang namanya Silver Nah Kalau aku punya satu kuas Untuk mengaplikasikan dua itu Kalian bisa memakai ini 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 adalah Tara Ini adalah Cleaner box Ya dua brush Jadi Ketika sudah pake putih Kalian Taruh digosok-gosok Disini Dia langsung hilang Cuman lebih murah meriah ya Kan Ini Ibu Ibu Yang Dalam Jadul Jadul Tempat Kalian Anggilan geruk geruk-geruk nih kuno yuk puasmu bisa sudah diilang putih sama aja ya harganya juga ya yang ini ga ada reguannya ga ada yang dodol maksudnya ga ada yang dodol sepon pundak eyeliner pensilnya aku pakai makeover ya sekarang saya imit ini soalnya ya tak gai jadi ini aku ada yang manut ya 6 orang ini produknya bener digai ga? ya dulu kan produknya kakak sepira semakin bulu semakin cili ya itu berarti digai ambik wongeng aku udah nangis udah nangis nah ini untuk eyelinernya aku pakai makeover cuman kekurangannya adalah aku wong tuh ya ini kadang-kadang aku lali ini sebenernya yang tutupi yang ini isinya yang mana kadang-kadang aku begini nah ini yang bener cuman kadang-kadang ya ini jadi aware ini yang kecil adalah tempatnya yang panjang adalah eyelinernya ini untuk mascaranya aku pakai tetap aku pakai Revlon ini karena aplikatornya dia kecil aku suka banget ini ini aku pakai penjepitnya yang mereknya Ardell atau kalian bisa cari yang penting yang gak ada pirnya disini jadi lebih enak lebih bisa diatur ya kalau misalnya ada oke untuk bulu mata yang aku pakai adalah bulu mata yang ajaib seri V yang bawah ini yang V mandak nih aku menggunakan bulu mata dengan tipikal natural tapi agak panjang ini cuman duduk-duduk nah alisir hahaha jadi gini aku pakai produk alis makeover dari produk alis Ebro definition kit ini tuh memang kayak Ebro nya tuh semacam apa namanya powder gitu tapi aku seneng banget karena dia jadinya natural tapi di sini ada alatnya dua kalau kalian yang primpen alias rajin pasti gak hilang nah berhubung yang di yang punya itu ini Vindy ya jadi nih ilang ya wes pemennya apa? alatnya cili-cili wes wes nah waw waw taruh untuk waw highlight bawah mataku oke sekarang aku akan hapus ini Cuman aku karena orangnya hemat ya Jadi sebenernya ini aku habis Untuk aku taruh di bawahnya ya Nah jadi Untuk bedak padat aku karena gak pernah Pake bedak padat selain make studio fix Aku gak ngerti lagi Harus rekomen bedak padat apa Cuman kalian bisa coba ini Aku sih sukanya ya dia memang oke-oke aja sih Kayak untuk cover ya Nah ini aku taruh diatasnya bedak Tabur Yang set taupe Ini aku suka banget Untuk shading jadi aku pake Concealer angle ini Hidung biar enak Lebih mudah ya bu Kelasannya yang aku pake adalah NYX Ombre Aku lagi seneng banget Apalagi ini warnanya cantik banget Jadi rado ungu Aku mau pake ini Stroke Genius Jeni Atau kamu bisa pake Si eyeshadow nya Ini Shadownya Sari Ayu Yang warna ini juga bisa kamu gunakan Sebagai highlight Cuman aku pengen Pake highlight ini Ini apalagi ini warna kuningnya Juga oke Nah ini aku taruhnya Di daerah Sini Wow Hidupku jadi mancu Ali Gak gae So flat Aku lupa ini apa Mungkin Eos Luna Brown Luna Atau aku Rupanya Jelas Belinya di KW GunQ Keliatan Yang baru ini Seneng banget Aku ini favorit banget Ini reok Bagus Kalo kalian punya bibir yang Kayak Apa namanya Berpecah-pecah Kalian bisa pake ini Ini Se creamy Ini aku ga perlu lip injection Tinggal udah langsung Oke teman-teman Jadi ini adalah Total looksnya Kali ini Memang dia agak Warnanya agak Keluar Karena Karena kita Mau pemotretan Ya Karena biar Kalo terlalu natural Nanti bakal kalah Sama lightingnya Gitu Jadi Kita perlu warna-warna Yang bener-bener Agak dikeluarin Jadi kalo misalnya Blast onnya Agak pink Ya dipingin Kayak gitu Ya wis Makasih ya Untuk perhatiannya Ojo Lali Like, Comment, dan Subscribe Aduh ga nong aku Terus bikin video Terus ya Dan insya Allah Mari gini Juga akan terus bikin video Karena jadwannya Tinggal di Di dalam kota aja Ya wis Sampai gini Di sejarah ya Ya wis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax